Halo Sobat BP, Tunggal Putri Terbaik Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dijadwalkan bertemu Tunggal Jepang Aya Ohori di quarter final ASEAN Games 2023. Dan tau gak gengs, saat ini Georgie unggul 2-0 atas Aya dalam segi head-to-head. Well, sebagai ajang pemanasan, yuk kita intip bagaimana sepak terjang Georgie saat bertemu atlet Tunggal Putri Jepang. Di urutan pertama ada nama Sena Kawakami, yang saat ini bercokol di ranking 31 dunia. Dipertemukan di quarter final Australian Open 2022, Georgie menang dramatis lewat 3 game. Dan yang bikin laga ini begitu menarik adalah Georgie sempat berada di ujung tanduk karena kalah di game 1. Dan terlibat jus di game kedua. Untungnya Georgie mampu kembali fokus dan mengunci game kedua. Georgie akhirnya menyempurnakan aksinya ini dengan kemenangan di game ketiga. Well, yang jadi aksi paling menarik dari Georgie di laga ini adalah tipon-tipon cantiknya yang bikin lawan frustrasi. Meski akhirnya berakhir dengan kekalahan dramatis, Performa Georgie saat bertemu Akane di semifinal Hong Kong Open 2023 tetap wajib diacungi jempol. Salah satu aksinya yang terbaik adalah super defense yang terjadi di momen match point 17-20 game ketiga. Bayangkan aja gengs, smash tajam Akane mental dengan baik. Sekaligus dimanfaatkan Georgie untuk melepas serangan balik mematikan lewat net silang. Selain laga tadi saat bertemu di babak 32 besar kejuaraan dunia 2022, net silang Georgie juga terbukti efektif untuk mematikan Akane. Tak tanggung-tanggung, Akane yang dikenal dengan footworknya yang lincah, dipaksa mati langkah karena tak menduga arah pukulan lawannya ini. Nah, sebagai penutup, ada Olympic Bronze Medalist 2016 Nozomi Okuhara yang tak berdaya setiap kali Georgie melepas semis silang. Hal ini terbukti ketika mereka clash di round 32 Oling Land Open 2019. Bayangkan aja gengs, Nozomi sampai dua kali tersungkur di lapangan.